Jab, fast, explosive jab, to the hand of the body, and there's a combination! Just a fight here for referee taking a close look, closing argument being made here. Fantastic, Sean. There is a kid! And look at this, McDreamoff! They're gonna skip deep, and maybe even beat him, and he's 4-4. It's gotta be 5-3, a huge... Pertarungan seru tinju dunia kini siap hadir kembali, dengan mempertemukan dua juara dunia berkemampuan elit, di mana sang bintang Terence Creuford akan mencoba naik kelas menantang juara kelas menengah junior saat ini, yakni Israel Madrimov. Dengan jadwal duel yang sudah ditentukan, kini banyak orang yang sudah memberikan prediksi tentang jalannya duel tersebut. Salah satu prediksi datang dari mulut promotor kondam matchroom boxing, Eddie Heron, yang mengungkapkan hal mengejutkan akan terjadi. Eddie Heron mengatakan, dia punya firasat buruk terhadap Terence Creuford, saat dia menghadapi juara kelas menengah junior WBA yang tak terkalahkan, Israel Madrimov. Eddie Heron menyatakan, bahwa Terence Creuford belum pernah menerima pukulan sekeras yang dia alami saat melawan Madrimov, dan dia ragu apakah dia akan mampu melakukannya. Seperti yang diketahui, Terence Creuford hanya pernah menghadapi satu pukulan besar dalam karirnya, dan itu adalah kafaliauskas milik Egy Diju, dan dia menjatuhkannya di ronde kelima pertarungan itu. Padahal Egy Diju kafaliauskas adalah petinju yang sama sekali tidak sekuat Israel Madrimov, dan dia juga tidak memiliki keterampilan pinju. Lebih lanjut, Eddie Heron juga memberikan pendapat bahwa ketidakaktifan, usia lanjut, dan kurangnya pengalaman di kelas menengah junior, akan membuat Terence Creuford kerepotan. Terence Creuford memang hanya bertarung setahun sekali sejak tahun 2020, dan ia sudah tidak muda lagi karena kini ia ada di usia 36 tahun. Alih-alih bertarung sebelum menantang gelar juara dunia kelas menengah junior, Creuford malah langsung menuju puncak, melawan petinju terbaik dan tersulit di kelasnya. Saya punya perasaan buruk terhadap Terence Creuford, karena dia melawan petinju terhebat yang belum pernah dia hadapi, ia adalah Israel Madrimov. Orang-orang mengirimi saya hal-hal tentang dia melawan Egedijus Kavalyauskas di masa lalu, dan hal-hal semacam itu. Saya beritahu Anda jika Daguk Creuford dipukul oleh Israel Madrimov, dia akan benar-benar mengetahuinya. Kita lihat saja apa yang terjadi, tapi aku punya perasaan yang buruk terhadap Terence Creuford, kata Eddie Heron. Duel Terence Creuford versus Israel Madrimov sendiri, akan berlangsung pada tanggal 3 Agustus tahun 2024, dan akan digelar di MGM Arena Las Vegas, Amerika Serikat.